Intro Kita Satpol PP itu bukan musuhnya PKL Kami bukan musuhnya warga Jadi kejadian yang terjadi di pantai batu-batu Kenjeran Bulak itu adalah kehadiran kami Satpol PP Yang kami melakukan penertiban terhadap PKL-PKL yang berada di badan jalan Dan yang kemudian di tanggung Ini sebenarnya sudah lama, pembahasannya bersama-sama dengan warga Jadi kami sudah rapat duduk bersama dengan warga Melakukan sosialisasi Untuk PKL-PKL yang warga Bulak Yang selama ini berjualan di pantai batu-batu dan tanggung jumpan Kurang lebih sekitar 70 ya Itu untuk masuk ke SIB Nah, di dalam SIB Kami sudah memperoleh pemerintah kota sudah memfasilitasi rombok Kursi meja Alat untuk perlengkapan cuci ya Kalau untuk selesai makan gitu ya Yang di SIB Karena prosesnya kami baru berjalan sekitar 1-2 bulan Artinya untuk PKL-nya ya Artinya ini perlu waktu Kami juga sudah mengikuti semua permintaan dan masukan dari para pedagang di dalam Satu, minta supaya PKL jualan mainan masuk Nah, kami coba memenuhi permintaan itu Walaupun dalam ketentuan Di SIB itu tidak boleh Tetapi karena dia warga di situ Terus ada permintaan bersama Kami coba memfasilitasi lewat dinas koklasi dan diperbolehkan Nah, kemudian kita minta supaya parkir diterdikkan Nah, kami setel PP Kami melakukan penertiban parkir-parkir liar yang ada di sekitarannya Untuk masuk ke SIB Dengan harapan Kalau parkir di dalam SIB Para pengunjung itu bisa mampir dulu ke SIB ya Di sentra mereka berbelanja Baru mereka bisa menikmati patuh Jadi, warga itu boleh diperbolehkan Duduk-duduk Di tanggung jumpat Menikmati suasana pantai Begitu pula juga di batu-batu Boleh warga duduk-duduk Tapi yang kami Larang adalah berjualan bukan pada tempatnya Yang merupakan kesepakatan bersama Kejadian yang kemarin Ya, kami Di sana memang ada perlawanan warga Ya, kami juga tidak tahu apakah itu warga bulat Atau warga dari luat bulat Atau warga dari mana ya Makanya kami minta bu camat untuk melakukan pendataan kemarin juga Ah, jujur Tindakan seperti membuang sampah di jalan raya Menutup jalan Akses jalan Melempar batu Itu kan merugikan warga juga yang lain ya Jadi, kami itu kan kehadirannya penegakan perda Memberikan rasa nyaman Sehingga kemudian tindakan yang kemarin Ya, kenyamanan bagi warga yang Nambangan ya Artinya yang Yang ada warga di samping sentra itu Kemudian mungkin tidak bisa lewat Karena memang ada batu Ada kayu ya Kemarin kami lakukan pendetiban Kami dilempar dengan batu Ya Lalu ada perusahaan Kami pun akhirnya kemudian mundur ya Di dalam pendetiban kami tidak pernah Melakukan sikap arogansi Ya Jadi, kita belajar dari berbagai kejadian Yang terjadi selama ini bagi Satpol PP Atas perintah Bapak Wali Kota Kami harus humanis dibawa Sehingga kita tidak melakukan tindakan apapun Tindakan semena-mena tidak Jadi, kita kemudian sering ngobrol Minta untuk suruh pindah Tolong, tolong, tolong gitu ya Untuk geser kembali ke ECB Itu sering kita lakukan gitu di sana Terkait perusahaan, Pagat Kami tetap Kami sudah semalam melaporkan ke Fores Tanjung Perak Ya Dengan video yang beredar Ya Lalu kami juga sudah membuat cronologis Karena pemilik barangnya adalah Dinas Bina Marga Sumber Daya Air ya Yang melaporkan Didamping oleh kami Teman-teman Satpol PP Karena kami yang di lapangan yang tahu Kejadian yang terjadi Kami juga Hari ini juga melakukan Penjagaan seperti biasa Karena kehadiran kami Adalah untuk melindungi para UMKM, para PKL Yang sudah taat Yang mengikuti aturan di Dalam SIB Kan kasihan tuh Kalau sudah ada warga yang Apa, mau mengikuti aturan Di dalam Terus kita tidak melindungi Kan kasihan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!